Intro Dalam agama Samawi disebutkan, Sangkalik adalah muara segala kehidupan. Ironisnya, dalam beberapa tahun terakhir, rumah ibadah yang menjadi sarana ritual nansakral tidak luput dari incaran pelaku kriminal. Ya, mereka benar-benar mencuri di rumah Tuhan. Selamat siang pemirsa, saya Kenya Gusnaini. Selama 30 menit kami sampaikan laporan khusus sedekah meningkat pencuri nekat dalam Turnback Crime Menumpas Kejahatan. Ramadhan adalah bulan penuh berkah. Di bulan ini pula, umat muslim saling berlomba berbuat amal kebajikan. Namun, momentum tibanya Ramadhan, ternyata dimanfaatkan segelintir orang untuk mendapatkan uang secara ilegal. Sebuah video pencuran kotak amal masjid yang terjadi di dua kota menjadi viral di media sosial. Jumat Barokah Istilah ini merujuk pada keberkahan hari Jumat, terutama di bulan Ramadhan. Namun, pemuda berkaos merah yang terekam kamera CCTV punya tujuan berbeda selepas ibadah sholat. Ia mendekati kotak amal yang berada di dekat pintu masjid. Ia kemudian meletakkan jaket di atas kotak amal yang berisi uang sumbangan para jamaah. Tidak berapa lama muncul pelaku lain dengan pandangan menyapu seluruh ruangan masjid. Kedua pencuri bergegas pergi dengan membawa barang cerahan. Hilangnya kotak amal baru diketahui oleh pengurus keesokan harinya saat dilakukan penghitungan. Merasa jumlah kotak amal berkurang, pengurus masjid memutar ulang rekaman CCTV dan mempublikasikan di media sosial. Kita lihat dari layar itu, pertama satu orang, yang sedang bermain melihat kiri-kanan berwarna merah jambu, kemudian mau mengangkatnya kotak itu, dia bungkus dengan jaketnya. Selang beberapa hari, tepatnya 24 Mei 2018, ulang pencuri kotak amal kembali terjadi di Masjid Al-Ikhlas di desa Nagosari, Kecamatan Rowokangkung, Lumajang, Jawa Timur. Pelaku beraksi sendirian ketika masjid dalam keadaan sepi. Ia mengambil kotak amal dan membawanya ke dalam masjid, agar leluasa membongkar dan menguras uang amal jamaah. Diduga isi di dalam kotak belum banyak, karena uang baru diambil petugas 4 hari sebelumnya. Taurung, ulang pencuri membuat geram jamaah masjid, karena ini bukan kasus pertama. Kasus pencurian kotak amal di dua lokasi berbeda. telah dilaporkan ke polisi, serta dipublikasikan ke media sosial, agar pengurus masjid yang lain lebih waspada. Maklum, selama Ramadan apalagi mendekati lebaran, perolehan kotak amal di masjid cenderung meningkat, dan ini akan mengundang pelaku untuk mencari celah kejahatan. Dari Pekanbaru, Riau dan Lumajang, Jawa Timur, Muhammad Yusri dan Legowo, Cermbe Crime RTV. Hasil penelusuran tim Cermbe Crime membuktikan, rata-rata masjid ibu kota memberi tambahan pengamanan, termasuk mengunci kotak amal dengan lima gembok. Faktanya, para pelaku kejahatan masih haleluasa beraksi. Jika kotak amal tidak dirusak, maka pelaku nekat memulai pergi kotak amal berikut uang yang berada di dalamnya. Inilah laporan khusus Pekanini, sedekah meningkat, pencuri nekat. Kejadian pencurian kotak amal yang menimpa sejumlah masjid dalam waktu hampir bersamaan, mengiring langkah kami menuju kawasan Jakarta Selatan. Pengurus sebuah musola di jalan pancoran barat, Gang Hamid, menjelaskan, ulah pelaku sudah keterlaluan. Empat kali pelaku beraksi mencara kotak amal berisi sumbangan uang jamaah. Menurut informasi yang kami dapatkan, bahwa di musola di sekitar Jakarta Selatan ini telah didatangi oleh pencuri kotak amal yang kira-kira sudah beberapa kali dilakukan oleh pelaku. Dan juga saya akan mencoba untuk berbincang-bincang dengan pengurus dari musola ini seperti apa kira-kira kronologis dari pencurian tersebut. Dalam kasus terakhir, pelaku tertangkap basah. Sebagian tindak kejahatan di musola Alhamid diduga dilakukan pelaku saat jamah tengah sholat Jumat. Pengurus musola juga telah berulang kali mengganti kunci kotak amal. Kini mereka tidak lagi berani memasang kotak amal yang terbuat dari kaca atau bahan tebus pandang. Sudah beberapa kali mengganti kotak amal yang dibuat untuk semua mungkin. Di antara lainnya mungkin juga dari bentuk kaca yang transparan yang mungkin itu sangat berpengaruh orang melihat nilainya yang ada di dalam kotak amal itu. Itu salah satu faktor terjadinya pencurian. Belakangan diketahui, bukan Hamdi saja yang dibuat kelabakan oleh ulah pencuri. Masjid nurul badar di kawasan pancoran Jakarta Pusat juga menjadi korbannya. Dua kali pencuri beraksi dan membobol kotak amal yang berisi uang jutaan rupiah sumbangan jamah. Bahkan kotak amal diberi tambahan lima gembok pengunci. Dua kali kejadian pencurian untuk mengantisipasi ini kita sudah masang CCTV. Sebenarnya kita sudah masang, cuman waktu itu ada masalah kena petir. Jadi sampai saat ini kita belum pasang lagi CCTV-nya. Dan juga untuk kotak amal kita coba dengan menggunakan rantai dan gembok. Jadi gembok itu kita pasang kurang lebih ada lima gembok. Dan juga kita ikat dengan satu buah rantai yang panjang supaya untuk memperlambat ketika ada pencurian. Lantaran tidak dilengkapi CCTV, tempat ibadah di kawasan pancoran Jakarta Selatan yang pernah dibobol pencuri belum mengetahui apakah pelakunya merupakan orang yang sama. Sebab pelaku pernah beraksi di sejumlah masjid dalam waktu nyaris bersamaan. Karena pernah juga kejadian beberapa masjid itu bersamaan. Di hari yang sama waktunya selama beberapa jam ada tiga atau empat masjid dan musyolah. Waktu itu kejadiannya dari kejadian malam sampai menjelang subuh itu ada beberapa masjid dan musyolah di wilayah kejadian barat ini pernah kejadian. Dan adanya kota amal itu sangat membantu untuk kelangsungan kegiatan-kegiatan masjid atau operasional masjid. Ya di antaranya untuk biaya operasional kebersihan, misalnya untuk membeli seperti kayak alat pengepel, lampu atau keran air yang cepat terusak, dan juga memberikan transport para marbot yang membersihkan masjid ini. Sejumlah pengurus masjid menerapkan berbagai cara agar kotak amal tak bisa dijarah oleh orang-orang tak bertanggung jawab. Turnback Crime, penumpas kejadian. Terima kasih telah menonton!